Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arpentius Di bagian umum Menteri Sanalas Jadi selamat datang Pak Bas Pak Bas ini adalah juga Pegawai dari Menteri Sanalas Beliau juga berprofesi Sebagai membalik Jadi Rasanya Sangat senang sekali Kami bisa dikunjung oleh Pak Bas Pada siang hari ini Jadi begini Pak Bas Pada saat sekarang ini Kita sudah sangat risau sekali Dengan Kondisi etika Dari mahasiswa Atau anak-anak Sampai sekarang Dipelu kita diskusikan Karena bagaimana Pak Bas mungkin Di zaman dahulu bagaimanapun Anak-anaknya Bau juga Kondisi masyarakat tau juga Dan terutama sekarang Tentu sudah jelas Apa adanya Jadi perlu mungkin Masukan atau Arahan Atau ide-ide yang Ada mungkin dari Yang Pak Bas berikan ke kita semua Jadi ini Pak Bas Pertama itu Bagaimana pendapat Pak Bas Tentang etika mahasiswa itu Pada zaman dahulu dengan zaman sekarang Coba Bapak Kalau dibandingkan ya 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 Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Pak Ten Yang telah memberikan sempatan Pertama saya Untuk melakukan Sharing Tukah pikiran Mengambil beberapa Ibu seri pandangan Yang terkait dengan Kondisi Keristauan kita Terkait dengan Kondisi mahasiswa Yang sepan hari Lalu-lalu kita perhatikan Dan kalau kita bandingkan Dengan kondisi sebelumnya Terasa Berbeda Yang nyata Sebuah mahasiswa Akhir-akhir ini Kita lihat Aktifitasnya Lebih menonjol Ketimbang Perlakunya Yang berkait dengan Norma Norma-norma ini Pada umumnya Menjadi suatu budaya Bahkan meneguh Ada Di satu tempat Di satu Dari rambing Di berbagai perakuan Sehingga Orang akan Menyatakan Ketika mahasiswa itu Sibuk dengan urusannya Sebagian orang Memandang Itu termasuk Masih suai Apalagi kita melihat Para pasir sekarang ini Yang sering dikenal Dengan pasir milenial Pasir terbaru Pasir saat ini No Kalau istilah Kerennya Terserah Yang penting kita perlu Faham Dan kita perlu Membandingkan Kita Ketika kita tahu Pokok persoalan Barulah kita tahu Bagaimana mencari persoalannya Pokok persoalan Kita cari persoalannya Kita cari solusinya Apa asbab-asbab Satu diantaranya itu Mungkin Saya memandang Saya memandang Dalam berbagai aspek Perilaku Akhlak Dan moral Yang juga terkait dengan Kebiasaan kita di rumah Kebiasaan dalam Berinteraksi Sesama Sesama Mahasiswa Berinteraksi dengan Berinteraksi dengan God dosen Dengan pimpinan Dengan sesama Staff Itu sangat berbeda Cara tampilan Masa Sangat berbeda Satu diantaranya itu Misalnya kita lihat adalah Hari ini Zaman sekarang Kita lihat Mahasiswa itu Ditempa Bukan hanya Mahasiswa Hampir seluruh Anak didik Dari SD Sipi Bahkan sampai Kepoduran digi Dicejal Dengan berbagai Kegiatan yang Bersifat nolai Itu untuk Mencari ilmu Keterampilan Keahlian Yang tiada lagi Waktu terpikir Baginya Untuk berinteraksi Pada kesamanya Padahal manusia itu Dalam makhluk Sesuai Makhluk yang butuh Orang lain Untuk berinteraksi Butuh kerjasama Butuh sistem Butuh kebiasaan Dan adat budaya Tapi dengan Tuntutan kebutuhan Mahasiswa yang dibuat Seperti itu Sepertinya Sudah diwadahi Mengarahkan Seperti itu Sehingga mereka Tidak lagi perlu Sesama Bahkan Jangankan dia Dengan sesama Serta pada Orang tua Yang sendiri Bersifatkan dia Sedih Sehingga Apa yang dia alami Mengapa dia Sipi Apa yang mereka Orang tua Orang tua Lebih tujuh Kalau anak yang Cua sibuk Sudah dibiarkan Tidak Sampai Dibatuh Berkat Sayang Berinteraksi Gosok-gosok Kepala Anak Sampai Makan Makan bersama Tertawa bersama Bercengkrama Bersama Ada Sampai 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 Bercengkrama Sarai Sampai Bercengkel Terlebih Sampai 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 yang paling besar bagi orang tua adalah kebangan dia membentuk rumah tangga anak kalau sudah di rumah tangga dia harus memiliki insya Allah dia akan mempunyai proyeksi ke lingkungan di tempat dia apakah dia dikastikan apakah dia dikastikan apakah dia mengambilkan sekerja melakukan sesama kuliah pasti dia terima kasih apalagi orang tua selalu mengingatkan dan selalu memperhatikan agar dia tetap bertanggung jadi dia adalah satu yang perlu dibebekan dikondolkan sehingga dia akan dikastikan kekulangan kalau malah ilmu pernah tentu kemungkinan kehidupan dunia adil kadang memang itu filsafah yang dalam hidupan bila orang berilmu hidupnya muda orang punya seni hidupnya orang punya etika berkah hidup yang punya etika etika itu tidak akan muncul sewaktu-waktu saja tanpa dilatih dan tanpa ada pendidikan salah satu gurunya adalah di rumah interaksi ayat kepada anak ayat kepada anak ibu kepada anak ini contoh kelandan tidaklah mungkin kiranya kita melakukan wiki seseorang tidaklah mungkin kita berharap kepada seseorang kepada anak kalau si ayat dan ibunya tidak memberikan keladan yang baik baik di peribuan kamu pun sendiri apa dia berinteraksi dengan dosen apa dia berinteraksi dengan pagawai apa dia berinteraksi dengan kawan-kawan sejawat kalau tidaklah didasari dengan pendidikan dari rumah itulah yang dikawal 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 dia akan merekam apa yang terjadi jadi pendidikan yang paling bagus adalah memang menurunkan dan itulah yang diponjolkan di masa dahulu karena memang kontrol sosial kita di lingkungan masyarakat mamak ketemuan karena lingkungan masyarakat memang semuanya bersama kalau hari ini orang sebut dengan kekepiman personal yang bergagang yang mengajar yang jadi polisi jadi polisi kami tak ada berinteraksi saya sampai di keluarga dia mampu sampai di lingkungan tempat tinggalnya dia tidak ada lagi tempat tempat ini inilah yang membuat salah satu tempat yang kedua hari ini kita memang sangat sedikit sekalian katanya sampai tidak ada sosok yang kita penjolkan seperti itu oke Bapak yang kedua saya perhatikan yang kedua apa sebetulnya yang dilakukan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang yang umatnya yang pengurangan pendidikan baik dari SD mungkin SMP semua sampai keberuntungan apa harusnya yang dilakukan kita masih mengenal bahkan kita pernah menghadapi pendidikan kita juga pernah sekolah kita juga belajar dulu namanya pendidikan moral ada kita juga anak surawan kita mulai dari kecil sudah dilakui di surau di surau pun diajar kita berakhlak berbudi bahkan diajar kita berbicara diajar kita memperlakukan bela diri berajar basilek belajar mengetahui bagaimana interaksi dengan orang tua sehingga kalau kita tidak beretika hampir tidak ada seorang pun yang melindungi ketika dia ditegur kalau dia kalau hari ini kita lihat ketika anak orang lain kita tegur setiap orang tua yang punya itu malah dia marah malah dia berencara si lebih kasar apa sana penggang senang kawan-kawan para orang renang-renang ini yang terjadi kenapa karena dia merasa tidak peduli oleh karena apa yang bisa dilakukan oleh para pemimpin baik yang bergerak di bidang pendidikan di bidang da'wah di bidang agama di bidang sosial masyarakat yang perlu dilakukan adalah pempeduli dengan perilaku yang tidak bermoral wajib setiap kita bermoral karena perintah Rasulullah dan Allah dan Rasulullah itu juga ketika kamu melihat pengungkaran kamu cekah pengungkaran yang kedua agar diberi kesadaran yang lebih pendidikan edukatif pendidikan kepada calon orang tua yang terlukan nasibkan perujukan pada sini sekarang kalau dulu kita lihat mau jadi marah pun lain jadi penyantin itu banyak pembelajaran yang masuk dari segala sisi orang orang jadi kamu penarik membuat hati harus buat ya harus bisa cerimakan sorong ya dan sepertinya pembelajaran diajar tapi sekarang sudah persoalan cinta aja jadi di media kemikan jadi jadi tanpa ada tiga kali bahkan doa nikah pun gak tahu maka hasilnya keterunan jadi memang pembelajaran itu menjadi seorang ayah jadi anak-anak kita kenapa sekarang kurang artikah pendidikan moral akhlak dan peduli itu bahkan sekarang kita juga dilindungi dari undang-undang HAM kalau dulu anak yang nakal biasanya dipukul kalau ada bukti nanti dilaporkan kita dipersentik oleh peraturan HAM perlindungan anak padahal lalu malah belajar mengajikan dikasih waktan satu ditinggalkan di guru setelah ini waktunya pulang oleh orang tua itu pun dimantra-mantra kalau kamu melaporkan sehingga anak-anak itu baru butuh takut yang melakukan moral pelanggaran etika jadi akan terpulihara dari bahasa insya Allah ini akan berproyeksi nanti sampai jalan dan akan bisa diajarkan jadi dalam artian kembali kepada tadi proses meluang sisi yang akan berpada langsung dalam penjagaan kemuliaan etika dikasih ini harus punya perang yang kuat kemuliaan etika kemuliaan etika kemuliaan etika yang paling kuat adalah peliharaan anak-anak itu ini pun agama insya Allah tercukur kalau anak-anak itu terpihara dengan agamanya punya pengetahuan agama insya Allah orang yang beragama etika jadi apa harapan Bapak terhadap kondisi etika dari masalah sekarang jadi kita semua tentu berharap tidak ada satupun orang punya impian ke depan lebih buruk daripada yang sekarang tidak ada kalau ada orang yang berpikiran seperti itu itu sudah dianggap abnormal jadi yang dianggap punya harapan itu hampir semua orang punya harapan ya hari ini punya harapan lebih baik ke depan daripada hari ini hari kemarin punya harapan hari ini lebih baik daripada yang kemarin artinya apa generasi kita ke depan tentu kita berharap benar-benar generasi yang punya harapan harapan apa bisa harapan untuk membangun bangsa ini generasi yang punya moral dan akhlak bisa jadi salah dan kenapa orang-orang beriman itu dimanapun dia berada kalau dia mayoritas dia wajib memimpin negara wajib memimpin kaum tapi kalau dia minoritas dia wajib menunjukkan akhlak yang benar akhlak yang baik jadi dia tetap jadi taulah inilah contoh yang dibuat oleh Rasulullah tersebut dibebankan sebagai Rasul waktu itu Islam orang beriman sangat minoritas sekali tapi dia menjadi akhlak yang baik diutama min maka imal akhlak engkau diutus untuk memperbiayai akhlak maka Rasul itu yang berakhlak dengan akhlak itulah orang segan dengan akhlak itu orang mencontoh sehingga orang percaya dengan mereka orang yakin dengan kebenaran karena akhlaknya jadi sekarang tentu kita berharap bagaimana kita memperhidupkan akhlak dalam segala aspek kehidupan berakhlaklah kita dengan semua tempat berikan contoh kebenaran yang baik sehingga minoritas dan insyaallah akan baik oke Pak Bas demikian mudah-mudahan nanti yang para Pak Bas ini berguna untuk minimal untuk di persenalan dan juga untuk seluruh yang menonton di seluruh Indonesia mudah-mudahan ada perubahan dan balibadah untuk Pak Bas insyaallah terima kasih Bapak atas sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih Bapak terima kasih Bapak